Dua unit mobil truk pengangkut surat suara pemilihan umum tahun 2019 tiba di gudang penyimpanan KPU di Jalan Pertambangan Kapling, Kecamatan Karimun. Satu persatu kotak surat suara diturunkan dari atas truk dan langsung disimpan di dalam gudang. Di setelah-selah mengawasi kotak surat suara, Ketua KPU Kabupaten Karimun Eko Purwondoko mengatakan pihaknya masih menerima surat suara tahap awal. Kedepan pihak KPU masih akan menerima pengiriman surat suara tahap kedua. Yakni surat suara presiden dan wakil presiden, serta surat suara DPRD Kabupaten yang akan didatangkan pada tanggal 16 Februari mendatang. Di Kabupaten Rolo, mengiriman surat suara untuk Karimun dan Sampai, tapi tidak semuanya terkirim hari ini. Karena untuk presiden dan Pak Wah, untuk DPRD Kabupaten belum ya Pak Mal ya. Untuk DPRD Provinsi, DPRD RI, sama DPRD. Untuk pemilihan, untuk presiden dan DPRD belum. Hingga saat ini gudang penyimpanan KPU tersebut dijaga ketat oleh pihak KPU yang dibantu oleh aparat kepolisian selama 24 jam. Hingga pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepelawan Riau, Aziz Maulana melaporkan.